Intro Langkah politik Partai Demokrat akhirnya telah menemukan pelabuhannya. Keputusan tersebut diambil oleh Partai Demokrat dengan masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju untuk mengusung bakal calon presiden, Bacapres Prabowo Subianto. Sinyalemen masuknya Demokrat telah digadang-gadang oleh sejumlah elit politik. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan menyebutkan bahwa sebentar lagi Sibiru akan merapat. Golkar merupakan salah satu partai yang mengusung Bacapres Prabowo Subianto. Selain Golkar terdapat pula Gerindra, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Bulan Bintang, PBB Partai Gelora dan terakhir yakni Partai Demokrat. Langkah Demokrat tersebut diputuskan saat melakukan silaturahmi yang digelar di kediaman Prabowo. Sejumlah Ketua Umum bersama Fingsionaris Partai ikut hadir dalam pertemuan pada Minggu Sore tanggal 17 September tahun 2023. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan oleh Presiden ke-enam yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa disapa dengan SBY menyebutkan bahwa dirinya siap akan turun gunung untuk memenangkan Prabowo Subianto. Sebelumnya, Demokrat merupakan salah satu partai yang mengusung Bacapres Anies Baswesan. Namun, dinamika dalam politik akhirnya Demokrat memutuskan untuk mencabut dukungan dan hengkang dari koalisi perubahan. Langkah tersebut diambil oleh Demokrat Usai merasa dihianati saat masuk ke dalam koalisi perubahan dengan tiga partai yakni Nasdem, Demokrat dan PKS untuk mengusung Bacapres Anies Baswedan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!